Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? GES News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Silvia Rizky, inilah GES News kelengkapnya Intro Pemirsa kita awali dengan informasi pertama Dalam rangka memperingati Hood ke-72 Persis Kartika Chandra Kirana Korshap Koren 162 Wira Bakti Menggelar pertandingan tenis meja dan tenis lapangan Di lapangan Batalion Yonif 742 SWI Gebang Mataram Lomba ini diikuti seluruh anggota Persis Kartika Chandra Kirana Korshap Koren 162 Lomba yang digelar Persis Kartika Chandra Kirana Digelar di lapangan Batalion Yonif 742 Satya Wirayuda Gebang Mataram Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persis Kartika Chandra Kirana ke-72 Lomba tenis meja ini diikuti oleh 10 tim yang terdiri dari anggota Persis Kartika Chandra Kirana Jajaran Koren 162 Wira Bakti Selain tenis meja, Persis Kartika Chandra Kirana Kartika Chandra Kirana juga menggelar lomba tenis lapangan yang berlokasi di lapangan tenis Wira Bakti Selain dalam rangka memperingati hari ulang tahun Persis Kartika Chandra Kirana ke-72 Lomba ini juga dikelar sebagai ajang untuk menjalin silaturahmi antara ibu-ibu Persis Korcap Koren 162 Pemirsa Polda Nusa Tenggara Barat menggelar apel Pasukan Operasi Keselamatan dalam rangka Pilkada Serentak di tahun 2018 di lapangan Gajah Mada Polda NCB Hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama dalam hal berlalu lintas Bertempat di lapangan Gajah Mada, ratusan aparat kepolisian dari Polda Nusa Tenggara Barat Mengikuti apel gelar Pasukan Operasi Keselamatan dalam rangka Pilkada Serentak 2018 Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Akan pentingnya menaati aturan berkendara Terutama rambu-rambu lalu lintas yang sudah terpasang di jalan raya Berdasarkan catatan pelanggaran lalu lintas Polda Nusa Tenggara Barat Masih banyak masyarakat yang tidak menaati aturan lalu lintas Seperti tidak melengkapi surat kendaraan, melawan arus, bahkan pengendara yang tidak cukup umur Polda Nusa Tenggara Barat sampai saat ini Masih memberikan keringanan berupa teguran kepada masyarakat yang tidak melengkapi surat-surat kendaraannya Kedepan, Polda Nusa Tenggara Barat akan melakukan penindakan Bagi masyarakat yang membandel karena tidak menaati aturan lalu lintas Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Baik, Polda Nusa Tenggara Barat kembali mengingatkan kepada masyarakat Untuk tidak menyebar atau memposting informasi yang sifatnya tidak benar atau hoax Polda NTB menilai informasi hoax bisa mengacaukan situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat Polda Nusa Tenggara Barat mengingatkan kepada seluruh masyarakat Untuk tidak gampang men-share atau menyebarkan berita yang sifatnya tidak benar atau hoax Wakapolda NTB usai menggelar apel pasukan mengatakan berita hoax bisa membuat resah Mengacaukan situasi keamanan dan kenyamanan pada masyarakat Hoax, hoax, berita bohong Jadi ini kan suatu mengacaukan situasi Membuat orang resah Hal-hal yang tidak benar diangkat Itu seperti itu Ujaran kebencian juga demikian Saling mengadu domba Antara agama satu dengan agama lain Antara suku satu dengan lain Itu kan tidak boleh seperti itu Wakapolda juga meminta masyarakat untuk tidak membuat status yang mengandung ujaran kebencian Atau menghina antara yang satu dengan yang lain Polda Nusa Tenggara Barat akan memburu siapa saja oknum yang berani menyebar status ujaran kebencian Meski yang menyebar menggunakan akun palsu Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Dr. Zutuf Limansyah bersama Siti Romi Jalilah Menghadiri rakyat cap Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat Kehadiran pasangan calon yang mengusung jagoan NTB Gemilang bersama Zul Romi tersebut Disambut hangat ribuan warga yang memenuhi gedung budaya Kecamatan Lombok Barat Antusiasme warga terlihat Tetika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Zulfil Kimansyah berserta Siti Romi Jalilah Menghadiri rapat kerja cabang Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat di gedung budaya Narmada Ribuan masyarakat menyambut hangat kedua tokoh yang maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur periode tahun 2018 sampai 2023 Zul Kifli Mansyah, calon gubernur NTB mengatakan Di depan masa pendukungnya masyarakat Nusa Tenggara Barat harus mempersiapkan diri dari segi sumber daya manusia untuk mengolah wilayahnya sendiri Menurut beliau, Nusa Tenggara Barat kedepannya akan didatangi oleh investor dan perusahaan-perusahaan besar Sehingga masyarakat NTB harus siap untuk mengambil bagian mengolah perusahaan tersebut Kesiapan dalam pengelolaan tersebut harus ditopang dengan sumber daya manusia yang mempuni yakni dengan jalan pendidikan yang baik Di NTB itu akan hadir investor dan perusahaan-perusahaan besar Kita tidak ingin yang besar-besar itu datang ke NTB Tapi masyarakat kita cuma jadinya otor Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, GetTV Pemirsa, Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat akhirnya menutupkan sikap dengan mendukung pasangan Fauzan Halid dan Sumiatun di Pilkada Lombok Barat Deklarasi dukungan dilakukan Partai Demokrat juga dihadiri langsung oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NCB Zulkif Limasyah dan Siti Rohmi Jalilah di Gedung Budaya Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat Ribuan masa pendukung menghadiri jalannya deklarasi dukungan Partai Demokrat terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat Fauzan Halid dan Sumiatun di Gedung Budaya Narmada, Lombok Barat Setelah sekian lama, partai yang berlambang mersi ini belum menentukan sikap Akhirnya Partai Demokrat Lombok Barat memilih pasangan Zaitun sebagai calon bupati dan wakil bupati yang diusung pada perhelatan Pilkada Lombok Barat Mahali Fikri, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat mengatakan alasan pihaknya menjatuhkan pilihan ke pasangan Zaitun lantaran pasangan Fauzan Halid dan Sumiatun yang merupakan calon pertahanan, merupakan pemimpin yang bersih serta tidak ada catatan buruk yang ditinggalkan selama menjabat sebagai Bupati Lombok Barat Deklarasi dukungan Partai Demokrat kepada pasangan Zaitun Haji Fauzan Halid dan Haji Sumiatun untuk kembali memimpin Lombok Barat periode 2019-2020 Setelah deklarasi untuk dukungan pasangan Zaitun Hadir juga calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat Zulfil Kimansyah dan Siti Rohmi Jalilah yang merupakan pasangan calon yang juga diusung oleh Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Hartono, GetTV Investor asal Korea Selatan meninjau lokasi untuk pembangunan Pelabuhan Barang Bandar Kayangan yang berlokasi di Pantai Penyambuhan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara Pantai Penyambuhan dipilih karena memiliki lokasi efektif dengan kedalaman laut yang cukup mendukung Pembangunan Pelabuhan Bandar Kayangan akan segera dilakukan di Pantai Penyambuhan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Hal ini ditindaklanjuti dengan datangnya investor Korea Selatan untuk meninjau lahan pembangunan pelabuhan barang internasional tersebut Pantai Penyambuhan dipilih karena dinilai efektif dan memiliki kedalaman yang sangat mendukung untuk tempat berlabuhnya kapal Pelabuhan tersebut juga nantinya bisa mendukung pembangunan Global Hub selama 20 tahun dan kota industri kedepannya di Lombok Utara Pembangunan pelabuhan tersebut akan segera mulai pada bulan September 2018 sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan di kabupaten dengan slogan Tio Tata Tuna ini Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismonandar, GetTV Pemirsa Persatuan Hotel Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat melakukan gerakan bersih di Masjid Islamic Center Mataram Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan Islamic Center dan mengingat saat ini Islamic Center Mataram telah menjadi destinasi tujuan pariwisata baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara Islamic Center Mataram merupakan ikon baru tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara Sebagai ikon yang menawarkan wisata religi, tentunya Islamic Center Mataram harus tetap terjaga kebersihannya Untuk itu Persatuan Hotel Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat mengajak kurang lebih 30 perwakilan hotel yang tergabung dalam asosiasi untuk melakukan gerakan membersihkan Islamic Center Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kebersihan Islamic Center Mengingat Islamic Center Mataram merupakan destinasi tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara Kerjasama dengan ACE terus perbaikan-perbaikan maintenance daripada AC semua yang terkait dengan kepentingan orang banyak Dimana ada kabel yang terkelupas, dimana yang berbahaya strumnya, itu kita juga akan cek nanti bersama ACE Lombok Jadi kita ini tetap ada gabungan teman-teman, ada IHKA, ada ACE, BHRI, semua gabung jadi satu Sementara itu, Ketua UPTD Islamic Center Mataram, Sulaiman mengatakan setiap hari Wisatawan yang datang ke Islamic Center Mataram berjumlah 100 orang dan didominasi oleh wisatawan dari Malaysia Bisa sampai 100-200 pengunjung Pak, sejauh ini wisatawan yang mana yang mendominasi? Dominasi sementara dari Malaysia, dari Malaysia hampir setiap hari Jadi langsung pagi, kadang sore, datang itu berkelompok sekedar 10 orang Pakai bisnis kecil, itu setiap hari dari Malaysia Berdasarkan data UPTD Islamic Center Mataram Angka kunjungan wisatawan yang datang pada tahun 2017 berjumlah 36.992 wisatawan Yang terdiri dari 6.440 wisatawan lokal dan 30.552 wisatawan mancanegara Dari Mataram, Lusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Pemirsa bagi Anda yang tidak punya pasangan atau jodoh, tak usah risau dan khawatir Datang saja ke tempat yang satu ini karena mungkin Anda bisa menemukan pasangan Anda di tempat ini Orang-orang menjemputnya tempat ini dengan sebutan pasar jodoh Wah cukup menarik ya, jadi berikut ini liputannya untuk Anda Sekilas pasar ini memang terlihat seperti pasar biasa Barang yang dijual pun merupakan barang-barang yang biasa Kita temui di beberapa pasar di tempat lain Pasar yang terletak di desa Kuripan Utara ini awalnya hanya merupakan pasar hewan biasa Namun karena jarang digunakan, pasar hewan ini pun diubah menjadi pasar yang menjual beberapa keperluan Seperti baju, sepatu, tas, dan keperluan lainnya Seiring berjalannya waktu, pasar ini pun kian ramai pembeli Namun ada satu keunikan dari pasar ini Ya, orang-orang menyebutnya dengan julukan pasar jodoh Dijuluki pasar jodoh karena sebagian besar pengunjung di pasar ini didominasi oleh kalangan muda-mudi Yang hendak berbelanja dengan pasangan atau sekedar nongkrong untuk mencari pasangan di tempat ini Nah, kita akan lihat hari ini, sehari-harinya banyak muda-mudi Yang memakai pasangan di pasar jodoh Dan sehingga banyak muda-mudi Yang mencari pasangan di pasar jodoh Yang mencari pasangan di pasar jodoh Terlebih dahulu mencari wanita yang akan mereka jadikan target Jika mereka sudah menemukan target yang diincar Mereka kemudian akan mengikuti wanita tersebut kemanapun dia berbelanja Untuk diajak berkenalan, serta bertukar nomor handphone Setelah bertukar nomor handphone Mereka kemudian janjian akan bertemu di pasar ini di hari berikutnya Pasar ini hanya buka pada sore hari dan di hari tertentu Yakni hari Jumat dan hari Minggu Bagaimana? Anda tertarik bukan? Dari Lombok Barat, Yusuf Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GateTV Ya berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Gate News kali ini Terbahagia terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Gate News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta fanspage Gate Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton